Intro Ketemu lagi sama kita berdua di ngopi darah Ngopi darah ngopi marah ngopi 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 darah Ngobrol bareng di pagi hari bareng sama jedar sama haste Huuh pick it up Drop the mic Mikadai, 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 hi! Kenapa lu? Bunggung aja Zaman sekarang tuh artis-artis semuanya udah punya anak rata-rata Terus kayak lucu-lucu, imut-imut L juga kan lagi lucu-lucunya umur berapa sekarang? Udah mau lima tahun nih, sudah lucu-lucu Dengar-dengar kemarin L ini kan udah bisa lempar galah Nah kemarin kan dia trek-trekkan, udah bilang itu ga bener Eh tapi kalo ini ada Pak Sutri, pasangan suami istri Anaknya lucu juga? Anaknya lucu banget juga Kenapa aku lucu? Karena sama bapaknya ga pernah berantem Iya itu dia, emang bener Masa sih ga ada berantem-beranteman? Itu dua, coba kita tanya rahasianya Pasti berantem deh Coba aja, ini kan bekal buat jedar juga ketika akan menuju ke jenjang berikutnya Kita kesana Taraaa, inilah dia Pak Sutri yang dikabarkan digosipkan justru selalu baik-baik aja Orang yang digosipkan biasanya menegatif ya Coba deh berantem kayak apa sih masa ga pernah, coba deh Latihan deh, latihan deh Oh latihan deh Latihan deh Gimana pacaran selesai? Karena ya selesai Iya, selesai Kalo capek banget, ga bisa di postpone Eh ga boleh postpone, harus selesai Jangan dibawa tidur Janjinya saking capeknya, dua-duanya jadi yaudah Maaf, tidur yuk Itu janji sebelum menikah Jadi sebenernya pas kita kenal, ga tau dia siapa, dia ga tau kesapa Masih Jadi ga saling tau Jadi ketemunya di platukan, baru sih ngertin pahak Iya Jadi ga murim, ga murim Jadi ketemunya kalian dimana? Di gym Di gym? Ketemunya di gym? Pas lagi di gym, ketemu sama gym juga? Gym dan gym Gym dan gym Masih jalan buluannya, lakang buluannya Terus abis itu, kenal di gym, siapa yang minta kenalan duluan? Saya dong Kamu gimana waktu itu minta kenalan di gini-girin wang tahun seribu? Gini, atau gini? Hai Apa kabar? Apa kabar? Kamu... Mika ya? Gimana coba? Ya pokoknya ya lagi di gym Apa sering ngeliat? Engga, baru pertama kali, berapa kali ke gym disitu ga pernah ngeliat Langsung, uff Ada yang mulus-mulus nih Wasn't me thinking, wasn't looking, wasn't searching for an answer Kalian udah berapa kali nih? Eh udah berapa kali? Udah berapa tahun menikah? Kita mau masuk ke... Udah lini? Wow, ada gak? Perbedaan dulu sebelum menikah sama sekarang nih? Udah menikah Pas sebelum nikah itu dimana aku justru... Buat percakapan yuk kita gak discuss sekarang kita nih mau kayak gimana pas mau married Jadi banyak berantemnya pas sebelum nikah Mika itu teges ya kayaknya Oh iya Oh jadi sebelum nikah banyak berantem sih sekarang? Karena date pertama gue nanya, lu mau ngomong sama gue untuk apa dulu ya? Terus date pertama aku udah nyaih, lu tujuannya mau pacaran atau mau married? Married, oh iya udah ngasih Tapi kalau Farda nih sama Mika romantis gak? Kalian bisa dibilang romantis gak? Gak Gak tau salah satu Iya gak romantis Kamu? Aku? Dia cukup romantis Apa yang Mika pernah lakuin buat Farda? Banyak, tiap puluhan tahun tuh kayak dibikin sepes-sepes Terus gue tuh gak tau ya karena gak romantis kali ya Kalau mengurus kreativitas tuh gak bisa Tapi gue pernah bilang sama dia romantis aku Tapi kalau dia emang gak romantis di hal-hal yang gede Tapi Tapi dia romantis di hal-hal yang gede Contohnya Kalau aku sehari-hari ini udah, kalau aku sehari-hari ini berapa Sehari-hari ini lebih sering Farda nong romantisnya Iya Contohnya ngapain? Pagi Lumayan gigi Apa cantik? Gitu loh Gitu loh Kayak gitu-gitu Kualifikan biasanya gimana? Ada me-time sendiri gak? Kan sekarang udah punya anak Harus kemana-mana Harus diwaktuin gak sih? Nonton gak? Apa diner? Apa di rumah berdua nonton? Biasanya sih kita cuma pindahin anak dari kamar ke kamar sebelah Tapi apa nih yang bikin nikah sama Farda gak pernah berantem? Katanya Farda gak pernah ngelarang nikah mau main kemana aja Mau ngapain Gak pernah ngelarang-ngelarang? Dia gak pernah larang soalnya aku udah make sure kayak kalau aku mau pergi aku udah kayak jamnya udah jelas Pasketing gak sih kayak posisinya anak gue maksudnya lebih mikirin kayak jadi gue udah tau gak mungkin bisa dia bisa larang Pokoknya selesain dulu tukas di rumah Gue udah selesain semua gue ngaturin jamnya gue ketemu sama siapa gue kasih tau dia ini gak pernah akan bisa larangin maksudnya itu Di antara... Oh ya... Gak mau apa lagi Gak mau apa lagi Sekarang gue penasaran diantara kalian berdua ada yang suka ngecek-cek handphone gak? Jangan dijawab dulu setelah satu ini aja Tetap di... Ngopi Dara Pertama kali ngedate tanggal berapa? Eh aku masih tau dong Gak tau Ayo